Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersyukur bisa ketemu kembali membahas tentang amalan yang luar biasa yang ini sholah karena sholah ini oleh-oleh yang diberikan kepada Rasulullah ketika beliau diisra' mirajkan oleh Allah dan kita sebagai seorang muslim menjalankan ini sebagai amalan yang insyaallah juga menjadi penyelamat kita tidak hanya kehidupan di dunia namun juga di akhirat baik secara teknik sholat ini kita melihat dari berbagai hadis Rasulullah bahwa sholat itu ya kita jalankan sebagaimana Rasulullah s.a.w. menjalankan sholat yang pertama tentu berdiri secara tegak menjalankan takbiratul ikhram dengan sempurna Allahu Akbar tangannya kemudian diangkat lalu bersedekat menghadap Qiblat tentu nah ketika kemudian kita sudah selesai dengan tenang lalu membaca doa ibtitah ibtitah ini sunnah yang wajib adalah membaca surat berfatihah diwali dengan basmala lalu kemudian kita membaca salah satu surat dalam Al-Quran yang ini pun sunnah jadi yang wajib bacaannya adalah hanya fatihah di dalam sholat itu habis kemudian selesai membaca surah misalnya sampai selesai kemudian kita ruku Allahu Akbar 90 derajat kita menghadap Qiblat 90 derajat lalu ibtitah kembali berdiri dan dilanjutkan dengan sujud nah sujud ini meliputi kedua lapak tangan kedua lutut terus kemudian kedua kaki kita juga dahi dan hidung jadi syaratnya itu terpenuhinya di situ untuk sujud jadi jangan sampai kemudian yang nempel di apa lantai tempat sujud kita itu hanya dahi hidungnya tidak nempel itu juga kurang sempurna termasuk pajakkan kaki kita itu tidak kemudian kita tekan di bagian ujung jari-jari kaki itu ini menjadi penting dalam kerangka kita menjalankan tata sholat yang lebih khusyuk yang kemudian lebih menyehatkan baik pikiran ataupun secara fisik lalu dilanjutkan dalam sholat ini dengan duduk ibtiras duduk antara dua sujud itu sujud yang kedua kemudian kita jalankan seraya setiap dalam peralihan itu kita membaca Allahu Akbar nah berdiri di rekaat yang kedua diiringi dengan bacaan tadi Allahu Akbar sebelum berdiri disusnahkan untuk duduk antara sujud dengan ketika kita akan mau berdiri di rekaat yang kedua lalu di rekaat yang kedua sama dengan di rekaat yang pertama tadi itu dari mulai ruku ya berdiri lagi sampai kemudian sujud dan kita duduk di tashahud awal ya di rekaat yang kedua itu kalau kemudian kita sholat zuhur ashar maghrib dan isya kalau subuh lalu kemudian kita sujud setelah sujud itu tahiyat akhir ya nah di dalam sholat di tashahud awal itu kita dianjurkan ya disertai dengan doa-doa yang singkat di setiap bacaannya monggo itu menjadi satu bentuk keragaman ya ada kadang berbeda bacaannya apakah subhanahu ala wabihamdi ketika kemudian kita sujud subhanahu ala wabihamdi ketika kita ruku ya ada beberapa bacaan yang secara poin bacaan-bacaan itu sunnah tapi yang wajibnya adalah sujud itu sendiri ruku itu sendiri dan tentu di tadi yang sudah kita teguhkan bahwa bacaan yang wajib itu adalah suratul fatihah nah di tahsahud akhir atau tahiyyat akhir pada rakat yang ketiga ketika sholat maghrib ataupun kemudian isya ada empat rakat ya terakhir adalah dengan kita tutup dengan salam hingga sholat itu sesungguhnya perbuatan yang diawali dengan tabiratul ikhram ditutup dengan salam lalu ada perbuatan ada ukapan-ukapan di dalam proses ketika kita menjalankan sholat itu para sahabat sekalian ketika kita menjalankan sholat maka sebaiknya diadakan di masjid ya setidaknya musyallah kalau di musyallah masih belum mendapatkan untuk itikab yang bagusnya memang di masjid sehingga sholat berjamaah kita baiknya dianjurkan untuk mengejar ketika imam itu sedang tabiratul ikhram sehingga kita bisa mengikuti dari rekat yang awal tentu beragam tentang mendalamnya sholat ini tentang bagaimana kemudian kita merapatkan sholatnya maka ketika kemudian imam hanya makmumnya hanya satu lalu kita yang makmum di sebelah kanannya begitu pun tentang jamaah yang perempuan yang kemudian ada di belakang ini semuanya diatur secara detail tentu tidak dalam kesempatan ini teman-teman sahabat semuanya bisa belajar banyak dari para asati dan juga dari berbagai referensi yang ada secara singkat dalam ulasan ini kita bagaimana lalu bisa menjalankan sholat itu berjamaah baik laki-laki ataupun perempuan khususnya laki-laki apalagi sangat dianjurkan sekali fardu dipayah bagi seorang muslim di dalam satu kampung harus ada yang berjamaah sehingga tidak terkena dosa satu kampung tidak ada yang berjamaah maka semuanya menjadi dosa tapi ketika ada dua orang saja yang berjamaah di masjid itu maka gugurlah kewajiban yang lain ini dalam kerangka kita menjaga sholat syukur kemudian berjamaah tepat waktu di masjid nah para sahabat sekalian ketika kita perhatikan bagaimana kemudian posisi antara imam dan makmum imam itu mengikuti semua apa yang dilakukan oleh makmum ya makmum mengikuti semua apa yang dilakukan oleh imam namun demikian kita perlu sekali untuk bagaimana imam sendiri juga harus paham tentang makmumnya jangan panjang-panjang tuh kalau kemudian sedang membaca surahnya karena rasulullah juga kemudian meneguhkan di belakang itu kita tidak tahu ada seorang nenek ada anak-anak atau orang yang kemudian terburu-buru dan sebagainya maka diambil yang tengah tengahnya itu oleh rasulullah adalah digambarkan sebagaimana surah itu jadi surah yang tengah tidak terlalu panjang tidak terlalu pendek mungkin kita orang Indonesia terasa panjang oke para sahabat sekalian ketika masbuk seorang makmum itu maka harus bertakbir melalui gerakan imam yang terakhir dalam posisi apapun ketika imam itu masih rupuk maka dia masih mendapatkan satu rekaat tapi ketika itu imam sudah berdiri maka makmum sudah tidak bisa mendapatkan satu rekaat hitungan ketika berjamaah nah makmum kemudian juga apa memberikan ingatan memberi peringatan secara apa dengan ucapan subhanallah bagi laki-laki ataupun perempuan dengan tepuk tangan ketika imamnya lupa apakah persoalan rekaatnya persoalan rukunya ataupun hal lain yang barangkali memang imam sedang kelupaan di saat mengikmami itu lalu di siapapun kita sebagai muslim untuk dilarang ya lewat di depan orang yang sedang sholat ini menjadi peneguhan yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menjalankan sholat dengan baik ya dengan demikian maka sebaiknya memang sholat itu dilakukan secara berjamaah di masjid sehingga bisa lebih khusyuk termasuk apalagi sholat-sholat jum'ah ya di surat jum'ah ayat 9 itu bahwa sholat jum'ah ini sesungguhnya diadakan di waktu zuhur ya khutbah pertama berisi tentang ketakwaan ya lalu kemudian diakhiri dengan khutbah yang kedua ya ada tentu syarat dan rukunnya banyak sekali ya ada mulai dari tahmid ada sholawah ada mengajak pada kebaikan sampai kemudian di khutbah yang pertama dan kedua itu semuanya lengkap syarat rukunnya dan ketika kemudian seorang khatib sedang memberikan khutbahnya kita sebagai makmum ya sebagai muslim yang sedang ikut jum'ah kemudian wajib untuk tenang ya untuk kemudian juga tidak berbicara karena haram hukumnya berbicara saat kemudian khatib sedang memberikan khutbahnya dengan demikian maka banyak sekali hikmah dari sholat ini baik dari mulai tabbiratul ikhram dari mulai ruku atau tidak ataupun sujud duduk ya insyaallah nanti kita akan lanjutkan di bahasan terakhir tentang sholat ini dan mudah memberikan manfaat dan hikmah yang besar bagi kita semua baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati